Pimpinan Muhammadiyah terbaru sudah terpilih 13 orang sudah diumumkan siapa yang mendapatkan amanah dari seluruh muktamirin Prof Haidar Nasir suara terbanyak Kok berbeda ya dengan pada waktu tamwir yang Pak Abbas menjadi suara terbanyak Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pecinta masa depan negeri Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Selamat kepada para pimpinan Muhammadiyah Yang sudah terpilih 13 orang telah diberi amanah Siapa beliau-beliau? Ayo kita baca di berbagai media Mungkin kalian kaget Kok Pak Anwar Abbas Tidak pertama Sebagaimana pada waktu tamwir Ayo kita baca dulu Baru nanti kita bahas Pertama kita lihat di Kompas Malam ini 13 anggota pimpinan pusat Muhammadiyah Masa jabatan 2022-2027 dipilih Nah ini kalau ini kan memang beritanya Jam 1 lebih 5 Jam 9 malam 21 lebih 5 tadi malam Jadi berita ini muncul Selanjutnya 3 jam kemudian Sudah selesai semuanya Selanjutnya kita baca di Sulupos Haidar Nasir Raih suara terbanyak Inilah 13 nama anggota PP Muhammadiyah Jadi Prof Haidar Nasir Yang kemarin adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Selanjutnya di Suara Muhammadiyah Haidar Nasir Suara Raih suara terbanyak Muktamar Muhammadiyah 48 Surakarta Di selesai itu Kalau di selesai itu Selain itu juga ada Tentang informasi Aisyah Nurjana Suara tertinggi Formatur Aisyah Periode 2022 2027 Pilih yang mana Oke Kita memilih Yang Suara Muhammadiyah Haidar Nasir Raih suara terbanyak Muktamar Muhammadiyah 48 Surakarta Suara Muhammadiyah Rangkaian acara Muktamar Muhammadiyah 48 Malam ini Maksudnya tadi malam Memasuki tahap Pemilihan Pimpinan pusat Masa jabatan 5 tahun mendatang Setelah melakukan Pemungutan suara Secara E-voting Terpilih 13 Nama anggota PP Muhammadiyah Periode 2022 2027 Berikut Nama 13 Anggota PP Muhammadiyah Tersebut Pertama Haidar Nasir Dengan perlihan 2203 Prof Haidar Kemudian Abdul Mukti 2159 Anwar Rabas 1220 Oh Jauh M. Gusro Mukottas 1778 Hilman Latif Seratus 1675 Mohajir Effendi 1598 Samsun Anwar 1494 Agung Danarto 1489 Saat Ibrahim 1333 1333 Nomornya Tiga 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 Kok bisa Pemilih Bapak itu Sampai tepat Begitu Safiq Muni 1159 Dadang Kahmat 1119 Ahmad Dahlan Rais 1080 Irwan Akib 1001 Oh Yang terakhir 1001 Angkanya juga cantik Seperti 1001 Malam Atau 1001 Kua Oh Pasitan Bukan Kok Pas Begitulah Tentas suara Yang masuk Sebanyak 2519 Suara Selanjutnya 13 nama Tersebut Melakukan rapat Tertutup Untuk Menentukan Ketua Umum Ketum Dan Sekretaris Umum Sikum BP Muhammadiyah Sedang Pahuman Ketum Dan Sikum Akan Disampaikan Besok Siang Sebelum Penutupan Muktamar Pecinta Masa depan negeri Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Itulah Nama-nama 13 Pimpinan Muhammadiyah Yang Terpilih Mendapatkan Amanah Dari Seluruh Muktamirin Apakah Kalian Kaget Atau Tidak Terpilihnya Prof Haidar Nasir Mungkin Sebagian Enggak Lah Sebagian Banyak Enggak Lah Mengapa Ya Karena Selama Lima Tahun Ini Prof Haidar Nasir Menjalankan Amanah Sebagai Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Dengan Baik Dan Sekjen Pun Mas Abdul Mukti Juga Sama Menjalankan Tugasnya Sebagai Sikum Sekjen Sikum Secara Baik Sehingga Tidak Salah Kalau Kedua Beliau Itu Mendapatkan Amanah Lagi Dari Seluruh Muktamirin Selamat Semuanya Lebih khusus Prof Haidar Nasir Dan Mas Abdul Mukti Prof Abdul Mukti Ada pun Nama-nama Yang Lain Maka Ya Ada Nama-nama Yang Sudah Famous Familiar Di Semuanya Seluruh Muktamirin Dan Seluruh Keluarga Besar Muhammadiyah Jadi Memang Tepat Beliau Adalah Terpilih Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Dari Kalian Juga Pertanyaannya Kok Pada Waktu Tanwir Itu Pak Anwar Abbas Itu Suara Tertinggi Pada Waktu Muktamar Kok Berbeda Mengapa Ini Terjadi Jawabannya Karena Peserta Muktamar Sama Tanwir Ada Ada Perbedaan Jadi Kalau Muktamar Ini Ya Seluruh Putusan Mulai Cabang Seluruh Indonesia Itu Hadir Di Sana Kalau Tanwir Itu Adalah Lebih Elit Jadi Disini Perlu Kita Perbincangkan Ada Perbedaan Aspirasi Antara Suara Yang Agak Grace Root Dengan Suara Agak Elit Namun Semuanya Masih Tetap Mendapatkan Amanah Dari Seluruh Muktamirin Sehingga Apakah Hal Ini Perlu Kita Perbincangkan Secara Mendalam Atau Tidak Menurut Saya Ya Itulah Muhammadiyah Bahwa Kalau Kita Makolah Setiap Kepala Itu Ada Pendapat Dan Disini Sebetulnya Mewakili Atau Suara Suara Itu Mewakili Lembaga 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 Kemudian Cabang Kan Jadi Ya Harus Kita Apresiasi Keberadaannya Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Jadi Kita Tidak Perlu Ada Kecurigaan Tapi Boleh Curiga Ya Boleh Saja Curiga Apakah Ada Sebuah Proses Yang Terlibat Dalam Proses Ini Bagaimana Cara Terlibat Ya Seandainya Ada Yang Kreatif Kreatif Begitu Karena Dalam Waktu Yang Sangat Cepat Proses E-voting Itu Terjadi Dalam Bahasanya Panitia Lu Berjur Langsung Memimpin Mas Rasanya Itu Dilaksanakan Jadi Ya Kesulitan Orang Yang Kreatif 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 Dalam Arti Nagal Apakah Kemudian Alat E-voting Mau Di Permainkan Oh Ini Terlalu Gegabah Kalau Ini Terjadi Pasti Di Dalamnya Panitia Dari Berbagai Pihak Dan Akan Ketahuan Kalau Ada Yang Nagal Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Hal Ini Juga Terjadi Pada Aisyah Bunur Janah Suara Tertinggi Kita Coba Lihat Berikut Nama 7 Nama Tim Formatur Terpilih Siti Nur Janah Johan Tini Memperoleh 1258 Suara Siti Aisyah 1179 Suara Salma Orbayinah 1124 Rohimi Zamzam 1080 Tri Hastuti Nur Rahimah 987 Masjidoh 705 Suara Latifah Iskandar 566 Suara Itu Untuk Aisyah Jadi Ibu Nur Janah Yang Juga Ketua Umum Kemarin Itu Mendapatkan Amanah Atau Suara Tertinggi Dibandingkan Dengan Yang lain Ini Menandakan Juga Seperti Provider Nasir Dalam 5 Tahun Terakhir Dalam Proses Pengabdian Muhammadiyah Bekerja Secara Serius Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Selamat Kepada Para Terpilih Yang Suara Itu Amanah Itu Tidak Bisa Kita Siasiakan Provider Nasir Sangat Mungkin Beliau Terpilih Lagi Menjadi Kepa Umum Ya Nanti Prosesnya Mas Abdul Muti Berpotensi Melanjutkan Segumnya Nama-nama Yang Lain Mas Anwar Abbas Pak Anwar Abbas Mas Yay Yay Anwar Abbas Prof M. Pusro Mukodas Hilman Latif Muhajir Effendi Prof Muhajir Effendi Adalah Nama-nama Yang Sangat Famous Untuk Dipahami Samsul Anwar Agunda Nartol Saat Ibrahim Lain Baru Di Level PB Muhammadiyah Adalah Yang Baru Tapi Di Muhammadiyah Sudah Sangat Famous Juga Beliau Adalah Ketua Umum BW Muhammadiyah Jawa Timur Jadi Tidak Salah Kalau Melihat Perkembangan Muhammadiyah Di Jawa Timur Beliau Diberi Amanah Lagi Prof Safi Mukni Juga Tetap Dan Pak Dadang Pak Ahmad Dahran Raiz Ibrahim Ini adalah Sekali lagi Orang-orang Yang Hebat Yang Mendapatkan Amanah Untuk Muhammadiyah 2002 2007 Ada Sebuah Harapan Dari Pak Amin Raiz Sebelumnya Tentang Yang Masuk Istana Jangan Dipilih Kalau Nama-nama Ini Apakah Yang Menjadi Katu Keripa Amin Atau Tidak Kalau Menurut Saya Ini Orang-orang Baik Semuanya Toh Seandainya Orang Masuk Istana Dalam Hal Membangun Kebaikan Kan Juga Tidak 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 Nama-nam Ini Ada Nama-nama Yang Super Amanah Apakah Hal Ini Menjadi Jawaban Tentang Ulul Albab Yang Disampaikan Provider Nasir Tentunya Iya Baik Pimpinan Muhammadiyah Terpilih Atau Pimpinan Aisyah Terpilih Sehingga Harapan Besar Seluruh Warga Muhammadiyah Tidak Cukup Muktamirin Beliau Bisa Menjalankan Amanah Dengan Baik Dan Kalau Harapan Negara Karena Bagaimanapun Kemarin Dibuka Oleh Pak Jokowi Bagaimana Sinergi Muhammadiyah Dengan Negara Meskipun Muhammadiyah Umurnya Lebih Senior Lebih tua Daripada Negara Namun Ada Perbedaan Negara Mengelola Negara Muhammadiyah Mengelola Muhammadiyah Dan Disitu Berbagai Amanusaha Muhammadiyah Bisa Disumbangkan Untuk Negara Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And share Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax